Di GAR, kami sudah melakukan program pertanian ekologis terpadu Itu di sekitar 50 desa di 8 provinsi Dan beberapa desa sudah menunjukkan hasilnya Contoh di Kalimantan Barat, ada beberapa desa yang ikut program ini Mereka menyatakan bahwa pendapatan mereka sekarang meningkat dari hasil mereka mereplikasi di lahannya masing-masing Jadi artinya mereka menyatakan pertanian ekologis terpadu membantu mereka memproduksi komoditas secara lebih baik Misalkan untuk padi, untuk madu kelulut, untuk sayur-mayur Mereka menyatakan penggunaan bahan-bahan organik untuk pertanian mereka membantu produktivitas yang lebih baik Terus juga ada contoh lain di wilayah Sumatera Di mana produksi jahe merah petani sudah cukup dikenal di sana Dan bisa dijual ke beberapa daerah lain dengan harga yang cukup baik Solusi yang kami harapkan bisa dilakukan itu tidak berasal dari kami semua Jadi kami pun mengajak pemerintah lokal dan masyarakat untuk turut bersama Dalam hal ini, dari pihak GAR kami menyediakan dukungan dalam hal petani ahli Yang akan membantu masyarakat 1-3 tahun pendampingan Kami juga membantu biaya serta peralatan yang itu digunakan untuk memulai pertanian ekologis terpadu Dari situ, masyarakat kemudian mereplikasikannya Belajar di lapangan Dan melihat bahwa apa yang kami ajarkan tentang pertanian ekologis terpadu Itu bisa mereka lakukan selanjutnya Terima kasih telah menonton!